Intro Halo, Jagat Sejarah Mania, semoga dalam keadaan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini, saya ingin bercerita mengenai asal-muasal lagu Indonesia Raya. Lagu Indonesia Raya merupakan lagu kebangsaan negara kita. Karena, konstitusi di negara kita juga sudah mengatur mengenai tata cara penggunaan lagu tersebut. Biasanya, dalam pembukaan forum-forum resmi, lagu ini wajib dinyanyikan dan hadirin diminta untuk berdiri. Pencipta lagu ini adalah seorang aktivis pergerakan yang juga merupakan wartawan. Ya, dia adalah W.R. Supratman, seorang pemuda yang lahir pada tanggal 19 Maret 1903 dan meninggal pada tanggal 17 Agustus 1938 karena sakit. Bagaimana kisahnya hingga sampai lagu ciptaannya Indonesia Raya bisa diperkenalkan di Kongres Pemuda II? Simak sampai selesai. Kisahnya begini, W.R. Supratman adalah seorang wartawan harian Simpo untuk meliput kegiatan Kongres Pemuda II. Namun, sebagai aktivis pergerakan, ia juga berkeinginan untuk memperdengarkan lagu ciptaannya ke peserta Kongres. Bahkan ia sendiri memperbanyak cetakan lirik lagu tersebut, kemudian membagikannya kepada peserta Kongres. Ia juga meminta untuk memperdengarkan di sela-sela jam istirahat Kongres. W.R. Supratman kemudian meminta izin kepada Sugondo, selaku ketua panitia. Setelah melihat isi liriknya, Sugondo khawatir kegiatan Kongres akan dibubarkan pemerintah kolonial Belanda. Memang pada masa kolonial Belanda, kata-kata merdeka adalah kata-kata yang amat terlarang. Sedangkan lirik lagu Indonesia Raya banyak sekali termuat kata-kata merdeka. Karena kondisinya penuh pengawasan dan tekanan, akhirnya W.R. Supratman memperdengarkan instrumental lagu Indonesia Raya saja. Saat lagu tersebut dimainkan, hadirin yang mendengarkan lagu tersebut terpukau dan mengaduk-aduk emosi. Lagu ciptaan W.R. Supratman benar-benar membangkitkan semangat peserta yang hadir. Lagu tersebut kemudian populer di kalangan aktivis pergerakan nasional. Bahkan mereka berinisiatif sebelum mengadakan rapat, mereka mengawalinya dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Saking populernya lagu Indonesia Raya akhirnya membuat pemerintah kolonial India Belanda gerah. Akhirnya pada tahun 30-an, pemerintah resmi melarang menyanyikan lagu Indonesia Raya. W.R. Supratman juga menjadi incaran pemerintah kolonial. Bahkan sempat ditahan atas tuduhan telah membuat gaduh. Namun banyaknya protes disampaikan kempergerakan kepada pemerintah. Akhirnya W.R. Supratman dibebaskan. Lagu itu kemudian dinyanyikan saat pengibaran bendera merah putih saat proklamasi 17 Agustus 1945. Sayangnya, penciptanya tidak bisa menyaksikan karena meninggal pada tahun 1938. Indonesia akan tetap mengenang seorang sosok kejuang kemerdekaan yang dengan caranya sendiri membakar semangat nasionalisme rakyat Indonesia. Ya, W.R. Supratman akan selalu dikenang lewat karyanya. Terima kasih telah menonton!